Hey guys, William Zed disini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas SCP-387, The Living Lego, atau kumpulan mainan Lego yang hidup karena dirinya sendiri. Dikarenakan sifat yang dimilikinya, 387 harus disimpan di dalam kontainer yang dikunci di Site-19. Kotak yang berwarna tersebut sudah dilakukan beberapa tes untuk menjamin keamanan bahwa 387 tidak akan melipat gandakan dirinya sendiri. 387 merupakan sebuah kotak yang berisi mainan yang mempunyai bentuk dan tampilan seperti mainan Lego seperti biasanya. Walaupun juga ada bentuk yang aneh seperti lingkaran dan prisma. Seorang agent di Foundation telah mencari siapa yang membuatnya, tetapi semua pabrik yang ada tidak mengakui bahwa mereka telah membuat ini. Jika kotak tersebut tidak penuh, maka Lego-Lego yang ada di sana akan berlipat ganda sampai kotak itu penuh. Yang menarik dari 387 adalah, ketika dibuat oleh orang biasanya, maka Lego tersebut akan bergerak sendirinya setelah disentuh. Contohnya, sebuah karakter Lego yang ditaruh di dekat mobil Lego oleh orang tersebut, lalu karakter Lego tersebut pun mulai menaiki dan mengendari mobil tersebut seperti biasanya, walaupun di mobil tersebut tidak ada mesinnya. Orang-orang Lego ini mempunyai pikiran sendirinya karena mereka akan berinteraksi dengan Lego lainnya ketika mereka aktif. Ketika kita biarkan mereka beberapa jam kemudian, mereka pun langsung membuat sebuah kota mirip dengan kota yang ditinggali. Ada yang jadi polisi dan juga ada yang jadi pemadam kebakaran. Mereka juga menggunakan Lego-Lego yang ada di 387 untuk membuat bangunan besar untuk kota mereka dan ketika kita mencoba untuk menghancurkan kotanya, mereka akan menjadi mati diam dan tidak bergerak lagi. 387 pertama kali ditemukan oleh agent Foundation pada Februari tahun 2000-an ketika ia sedang dalam perjalanan pulang di dalam kereta. Agent tersebut bosan dan membuka kotak yang ada di tempat duduk sebelahnya dan mulai bermain Lego di sana. Beberapa waktu kemudian, Lego tersebut mulai hidup. Mengetahui itu, agent tersebut langsung membawa Lego dan kotak tersebut ke Foundation untuk diteliti. Dengan tambahan, 387 tidak boleh dimainkan oleh anak-anak kecil, terutama pada anak-anak pada usia 10 tahun ke bawah, dikarenakan eksperimen berikut ini. Sebuah kumpulan orang-orang Lego dibuat dan mereka pun dibekali satu pesawat untuk mereka gunakan. Tiga jam kemudian setelah ditinggalkan, terjadi banyak perubahan terhadap eksperimen tersebut. Beberapa orang Lego menggunakan barang dari 387 untuk pesawat tersebut, mereka juga berhasil membuat bandara untuk pesawat tersebut bisa beroperasi, sebuah tangki gas yang dibuat untuk mereka mengisi bahan bakar pesawat yang ada, dan juga beberapa model pesawat lainnya yang dibuat oleh mereka. Beberapa anak kecil diberi 387 untuk bermain sesuka mereka. Tak lama kemudian, mereka pun mulai untuk membuat sesuatu dari kumpulan Lego dari 387. Yang anehnya, entah kenapa dia bisa membuat Transformer, Tank M1, dan alat pertempuran lainnya dari Lego tersebut, dan membuat peperangan menggunakan Lego 387 tersebut. Anak kecil tersebut diamankan, tetapi Tank dan lain-lainnya sudah hancur karena peperangan terjadi karenanya. Menurut kalian gimana? Komen di video ini, dan SCP mana yang kalian ingin bahas. Oke, itu saja untuk video kali ini, dan jangan lupa, Secure Contain Protect.